Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua pemirsa yang masih setia menonton di channel Siti Faridah Mutmainah Pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang santai saja dengan Pak Ustadz Muhammad Fadli Atau yang seperti kemarin kita sudah bincang-bincang dengan beliau Yaitu dengan nama sebelum menjadi muslimnya Afi Filipus Kristian Sekarang kan namanya sudah menjadi seorang muslim Jadi namanya Muhammad Fadli Pak Ustadz Muhammad Fadli Saya akan tampilkan dulu beliau ke stage Saya sambut dulu Pak Ustadz Selamat malam Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini suaranya ini ya agak tersendat-sendat gitu ya Atau sinyalnya atau apa kali ya Iya kali Mungkin Waktu bincang-bincang itu kan agak terputus ya Soalnya kan Pak Ustadznya mau sholat dohor Jadinya Ini jadi sempat apa Terputus gitu lagi bincang-bincangnya kan kita ya Sebenarnya sih masih banyak yang mau ditanyakan sih Dari mungkin dari Yang penontonu pemirsa gitu Atau mungkin dari Yang hadir kan Cuman karena Pak Ustadznya udah mau sholat dohor Jadi yaudahlah saya juga saya undahin aja jadinya Jadi gimana nih Pak Ustadz Apa kebuatannya Kalau misalkan setelah selesai sholat isa gitu Di sana tuh aktivitasnya ngapain aja Bisa diceritakan Ya aktivitas hari-hari ya Setelah sholat isa Saya kasih ngaji mu'alaf Berapa mu'alaf Kemudian anak yatim Ada berapa Ngajinya di rumah Jadi Saat saya duduk ini Ya Aja Bongkar aja ya Namanya ya Alas lagi Kartu Buka lagi Saya Itu ya ada Krip sama Pak Ustadz ya Cuman malam ini Saya lagi Jadi ya Enggak Untuk saya enggak diindu Menpadam aja Berapa mu'alaf Saya Tersendap-sendap Sekali ya Jaringan Jaringan kayaknya Iya Audio Juga ya Gambar Apa namanya Hati Padam Lagi Padam Lagi Kayak Apa ya Kayak enggak Di sana hujan Hujan sih Tapi Keras Biasa Hujan Seperti Jaring Soalnya ini Gambarnya juga Berhenti Itu Pak Ustadz Diam Seperti Masuk Lagi Mau keluar dulu Saya left Iya Coba Pak Ya Gimana Coba Pak Tes Ini kok Nggak ada suara Nih Halo Nggak ada suara Ya ntar aku Audio Ini Udah Kayaknya Ini gimana Suara saya Suara saya Bagus Bagus Pak Ustadz Iya Jadi sekarang Perkembangannya Gimana itu Untuk anak-anak Yang Mu'alaf itu Yang Anak yatim Di sana Bagaimana Perkembangan Maksudnya Untuk Sarananya Gitu Ya itu ya Seperti Yang sekarang Kurang sih Karena Namanya Di perkampungan Sangat kurang Sekali Apalagi Di daerah Saya Untuk Mu'alaf Memang Belum ada Ormas Ataupun Instansi-instansi Platmerah Yang memperhatikan Kaum Mu'alaf Pengajiannya Terus Apa namanya Majelis-majelis Mu'alaf Atau Sarana-sarana Pembinaan Mu'alaf Itu Bisa dikata nihil Untuk daerah Saya Tapi tidak semua Sebab di daerah Dekat-dekat saya Ada Jalan Jalan Majelis Pembinaan Mu'alaf Tetapi Untuk daerah Saya Khususnya Di kabupaten Yang saya Tinggal Sekarang Itu Memang Sangat Bisa dibilang Tidak ada Mungkin Bergerak Di bidang Mu'alaf Saya sendiri Karena Saya merasa Saya mu'alaf Juga Bagaimana Mu'alaf Itu Harus Dibina Tidak boleh Dibiarkan Maka Saya merasa Terpanggil Untuk itu Tapi ya Itu aja Yang saya Mampu Karena saya Juga Numpang Di rumah Mertua Jadi ya Ya Melantai Aja Di rumah Mertua Seadanya Terus Diantar Dijemput Lagi Diantar Lagi Ya Seperti itu Sehari-harinya Sebetulnya Ada banyak Mu'alaf Bukan hanya Satu-dua Tetapi Kebanyakan Mu'alaf Ini Yang ada Itu Tidak Mau Dipublis Tidak Mau Disorot Kamera Direkam Suaranya Atau Di Upload Di Media Sosial Apapun Karena Ya Faktor Macam-macam Alasannya Ada yang Faktor Keamanan Ada yang Ya Gak enak Sama keluarga Dan sebagainya Ya Atau mungkin Tertekan Minoritas Mayoritas Tapi ya Disini Mayoritas Disini Relatif Baik Mayoritasnya Maksudnya Warga non-muslim Disini hidup Berdampingan Hidup dengan Damai Relatif Kondusif Keamanan Di sekitar sini Cuman Untuk Pembinaan Mu'alaf Memang Belum ada Karena Gak ada Yang berani Menyentuh Rana Mu'alaf Karena Ya bisa Dibilang Unsur Hati-hati Atau Unsur Ada Banyak Faktor Yang menyebabkan Kurang Sekali Orang Yang Memperhatikan Hanya Satu Segelintir Orang Saja Organisasi Belum ada Dari Organisasi Islam Terbesar Pertama Dan Kedua Di Indonesia Pun Tidak Memperhatikan Hal ini Ada pun Itu Hanya Segelintir Orang Tapi Tidak Secara Organisasi Jadi Termasuk Baru Saya Sendiri Disini Mulai Merintis Dari Nol Nah Sekarang Alhamdulillah Sudah Ada Pembebasan Lahan Sudah Bebasan Lahan Kemarin Ada Resiki Sedikit Saya Sudah Langsung Berazam Nanti Saya Lepas Keluar Dari Rumah Mertua Insyaallah Tidak Bangun Rumah Dulu Bangun Musolah Dulu Untuk Para Mu'alaf Dan Juga Disertai Dengan Diikuti Dengan Bubuk Mu'alaf Untuk Yang mana Mu'alaf Mu'alaf Anak Yatim Dan Anak Disabilitas Bisa Ikut Mengaji Bersama Saya Karena Kebetulan Saya Juga Dari Pondok Pesantren Istri Juga Dari Pondok Pesantren Sekaligus Saya Sebagai Mu'alaf Disitu Bagaimana Merasakan Hidup Jadi Mu'alaf Bingung Itu Tidak Enak Maksudnya Apa Mu'alaf Bingung Mu'alaf Yang Belum Tahu Apa-apa Begitu Masuk Islam Karena Menikah Masuk Islam Karena Pekerjaan Lingkungan Dan Tetapi Tidak Mempelajari Ilmu Tidak Mencari Tahu Tentang Kebenaran Islam Secara Serius Meluangkan Waktu Yang Banyak Untuk Mengetahui Islam Sehingga Sangat Bisa Dipastikan Mu'alaf Semacam Ini Mu'alaf Yang Bingung Mengapain Ke Masjid Takut Belum Waktu Solat Atau Gimana Pokoknya Tidak Diajar Fikih Tidak Diajarkan Tentang Ulum Baca Quran Terus Diajarkan Tentang Sebagainya Itu Belum Diajarkan Mereka Belum Tahu Tidak Mencari Nah Mu'alaf Semacam Ini Terbengkalai Di Daerah Saya Sehingga Saya Tergerak Sudah Saya Data Ada Beberapa Orang Namun Hanya Baru Saja Berapa Orang Yang Sudah Aktif Mengaji Sudah Aktif Ikroan Istilahnya Disini Ikroan Baca Al-Quran Termasuk Ada Keponakan Dan Saudara Saya Begitu Masjid Pak Ustadz Harusnya Memang Kalau Mu'alaf Itu Harus Ada Yang Membimbing Soalnya Namanya Awalnya Kan Tidak Tau Mengenai Ajaran Islam Jadi Kalau Namanya Agama Ya Betul Karena Bagi saya Begini Karena Mu'alaf Ini Harus Sebetulnya Harusnya Menjadi Prioritas Kenapa Bukan Kepada Islam Ansor Mohon Maaf Bukan Membeda Antara Mu'alaf Antara Islam Yang Muhajirin Mu'alaf Dan Islam Ansor Islam Abangan Maksudnya Bukan Seolah-olah Kami yang Lebih baik Atau Mereka yang Lebih baik Kami yang Lebih buruk Bukan Seperti Tapi Seburuk-buruk Selemah-lemah Iman Seorang Muslim Dari Lahir Muslim Abangan Muslimah Abangan Ini Lintas Atau Tidak Pernah Mereka Mengalami Kemusyirikan Atau Minimal Maksud Saya Selemah-lemah Amalan Agama Mereka Mereka Tidak Pernah Mushrik Kepada Allah Artinya Tidak Pernah Ada Tuhan Yang Lain Di Dalam Hati Mereka Tetapi Mu'alaf Jangankan Untuk Yakin Kepada Ajaran Islam Jangankan Untuk Yakin Kepada Allah Subhanahu wa Tala Kepada Muhammad Sebagai Rasul Atau Kepada Sunnah Kepada Shariat Islam Jangan Tengah Untuk Yakin Untuk Membersihkan Sisa Akidah Lama Itu Butuh Butuh Energi Yang Sungguh Sungguh Luar Biasa Butuh Perjuangan Yang Amat Tersangat Amat Keras Untuk Bisa Mencapai Move On Untuk Move On Dari Keyakinan Lama Saya Aja Dua Tahun Udah Nyantri Mondo Masih Manggil Kalau Kaget Itu Masih Suka Dara Yesus Dara Tuhan Gak ada Masya Allah Astagfirullah Itu gak ada Seperti itu Karena saya orang Karismatik Kaget Dara Tuhan Yesus Lama Kan Itu Udah Diponoh Pesantren Iya kan Dan Saya Masuk Islam Itu Bukan Karena Menikah Masuk Islam Karena Benar-benar Karena Hasil Pencarian Masuk Islam Karena Menyelidiki Dan Berdebat Menjadi Apolojet Jalanan Pada Waktu Itu Datangi Saja Semua Ustad Datangi Saya Semua Ulama Untuk Didebat Ke Islaman Mereka Namun Saya Kalah Bisa Dikatakan Untuk Provinsi Untuk Untuk Daerah Saya Daerah Potabuan Kemungkinan Baru Saya Dulu Ada Ustad Senior Kita Insan LS Mokoginta Tetapi Beliau Sudah Tidak Ada Maka Itu Tentu Saja Sangat Membutuhkan Sekali Penggantinya Namun Tidak Tidak Ada Karena Pak Insan Juga Semasa Hidupnya Jarang Di kampung Halamannya Malah Lebih Banyak Di kampung Istrinya Di Jakarta Di Rumahnya Di Repo Jadi Kita Krisis Figur Di sini Tetapi Sebenarnya Ada Segelintir Segelintir Orang Misalnya Di Kabupaten Kota Mabago Itu Ada Ustad Jubair Ali LC Gak Tau Itu Tamatan Dari Timur Tengah Beliau Juga Pemerhati Mu'alaf Kemudian Ada Ustad Effendi Mokodompit Itu Di Pondok Pesantren Gua Hiro Beliau Juga Ada Da'wah Center Gua Hiro Di situ Kemudian Ada Ustad Siapa Namanya Ini Ustad Pak Putungan Ustad Sugiyan Sugi Pak Putungan Itu Mereka Itu adalah Pemerhati Tetapi Mereka Bergerak Tidak Secara Ini Maksudnya Mereka Tidak Masih Bergerak Sendiri Tidak Ada Yang Memperhatikan Tidak Ada Instansi Tidak Ada Kekuatan Besar Di Belakang Mereka Hanya Bergerak Mandiri Jadi Mereka Terbatas Dana Terbatas Tenaga Terbatas Dukungan Dan Sebagainya Demikian Juga Di Daerah Saya Sekabupaten Ini Mungkin Saya Pemerhati Mu'alaf Tidak Ada Yang Lain Baik Dari Kalangan Islam Ansar Maupun Islam Mu'ajirin Seperti saya Maksudnya Para Mu'alaf Seperti saya Itu yang Sangat disayangkan Tapi insyaallah Kedepan Sudah ada Termasuk Saya juga Sudah melobi Kementerian Agama Di sini Dan Alhamdulillah Kementerian Agama Ini Menyambut Dengan Baik Namun Namanya Musim Corona Jadi Eksekusinya Masih Terkendala Dengan Berbagai Alasan Kemungkinan Yang Tentu saja Masuk Akal Karena Dalam Keadaan Masa pandemi Semua Energi Tenaga Dan Fikir Itu Masih Terjurus Menjurus Ke Covid-19 Jadi Seperti itu Ini ada yang Tadi ada yang Komen Di Bincang-bincang Pak Ustadz Kemarin Itu sama saya Komennya gini Katanya Saya Dibilang Sekedar Sharing Aja ya Saya ada Bicara Dengan Santri-santri Katanya Yang Pesantren Sebenarnya Saya Turut Prihatin Katanya Santri-santri Itu Diajarkan Untuk Menomor Duakan Dunia Katanya Ini kan Diciptakan Nama Allah Itu Untuk Tujuan Utamanya Sebagai Halifah Untuk Sebagai Penguasa Ibaratnya Sebagai Bos lah Di bumi Tapi Kenapa Umat Muslim Pada Misin-misin Katanya Karena Kesalahan Dia Itu Diajarkan Santri-santrinya Untuk Menomor Duakan Dunia Bukan Menomor Satukan Dunia Itu kan Bagaimana Itu Menurut Ustaz Nah Itulah Islam Itulah Islam Tidak Terafiliasi Kepada Keduniaan Ketika Keimanan Itu Betul-betul Tertancap Islam Punya Prinsip Seperti Ini 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 Yang Saya Dapat Dari Kiai Saya Di Pondok Pesantren Dia Mengatakan Bahwa Kita Harus Sebagai Seorang Muslim Sejati Muslim Sejati Itu Mengejar Akhirat Bukan Mengejar Dunia Mengibaratkan Beliau Mengibaratkan Bahwa Kalau Kita Tanam Padi Rumput Bahkan Ikut Hidup Juga Tapi Kalau Kita Tanam Rumput Padi Tidak Bakal Hidup Kalaupun Hidup Pasti Kempis Pasti Tidak Ada Isinya Pasti Tidak Bermanfaat Artinya Kalau Kita Kejar Dunia Dunia Itu Tidak Memuaskan Kalau Kita Dapat Lemba Emas Yang Satu Kita Tidak Akan Puas Kecuali Lemba Emas Yang Lainnya Juga Akan Kita Miliki Setelah Sudah Dapat Tiga Pulau Emas Gunung Emas Gunung Emas Yang Satu Ingin Kita Miliki Juga Seperti Itu Manusia Karena Manusia Akan Jauh Dari Kata Puas Itu Artinya Kalau Kita Kenal Kejar Dunia Dunia Tidak Akan Kita Dapat Dunia Akan Kita Kejar Seperti Bayang Bayang Kita Mengejar Bayang Bayang Kalau Kita Ada Bayang Bayang Kita Dikejar Makin Dikejar Makin Menjauh Matahari Di belakang Kita Kemudian Kita Kemudian Bayangan Kita Seperti Itu Jadi Ketika Kita Mengejar Dunia Akhirat Jatuh Akhirat Malah Tidak Kita Dapatkan Tapi Kalau Kita Mengejar Akhirat Insyaallah Kalau Kita Mengejar Akhirat Maka Dunia Akan Berhamba Kepada Kita Dunia Akan Datang Berhamba Kepada Kita Untuk Dimiliki Digunakan Dalam Usaha Da'wah Digunakan Dalam Fisa Bilillah Dia Akan Datang Seperti Mengacurkan Dirinya Kepada Kita Dunia Akan Datang Membuat Memurahi Harganya Menurunkan Harganya Untuk Apa Untuk Kita Pakai Agar Dia Tidak Menjadi Bahan Baku Api Neraka Seperti Itu Yang Diberikan Kepada Yang Ditanamkan Oleh Kaya Saya Kepada Saya Dan Lagipula Dalam Islam Secara Akhida Secara Teologi Islam Harta Kekayaan Bukanlah Sebuah Ukuran Surga Atau Neraka Tergantung Kepada Kepemahaman Kita Bukan Berarti Islam Mengharamkan Kekayaan Bukan Islam Mengharamkan Orang Mencernafah Bukan Bukan Berarti Islam Mengharamkan Niaga Mengharamkan Usaha Berkebun Jual Beli Muamalah Dan sebagainya Tidak Islam Menghalalkan Itu Tetapi Mendewakan Memperhambakan Diri Kepada Keduniaan Kepada Makhluk Maka Itu yang Salah Dia dapat Allah Subhanahu Ta'ala Nah Seperti itu Ada banyak Kok yang Kaya Raya Bahagia Enggak Dunia Dunia Enggak Membahagiakan Akhirat Malah Enggak Dilanat Malah Contoh Korun Punya harta Yang Ada Riwayat Mengatakan 70 ekor Unta Ada yang Meriwayatkan 7 ekor Unta Khusus Untuk Apa Memuat Khusus Untuk Mengangkut Hanya Khusus Untuk Mengangkut Kunci Daripada Gudang Hartanya Kuncinya Ya Taruh Tujuh Enggak Suha Tujuh Tujuh Hanya Untuk Membawa Kunci Gudang Hartanya Tapi Apa Malah Dia Mendapat Gelar La'natullah Dia Tidak Bahagia Jadi Kebahagiaan Itu Ada Dalam Amal Agama Yang Sempurna Ketika Kita Dalam Keadaan Susah Merasa Bersyukur Maka Kita Akan Merasa Cukup Dan Bahagia Dengan Apa Yang Kita Miliki Ketika Kita Banyak Tetapi Kita Kufur Maka Allah Tidak Akan Membuat Semakin Aos Tidak Menghilangkan Dahaga Jadi Rasa Syukur Yang Kurang Dari Diri Kita Allah Menciptakan Bahagia Di Tengah Tengah Kesusahan Dengan Ijin Allah Allah Menciptakan Susah Di Tengah Bahagia Dengan Ijin Allah Asal Kita Dalam Amal Agama Banyak Orang Yang Kaya Cerai Pisah Hidup Berantakan Narkoba Dan Sebagainya Para Artis Contohnya Punya Segalanya Tapi Banyak Yang Bunuh Diri Gara Stres Bukan Artis Indonesia Artis Luar Negeri Misalnya Bunuh Diri Karena Kekayaan Tidak Bisa Menjamin Bahagia Bahagia Sesungguhnya Ada Di Dalam Amal Agama Ketika Dia Amalkan Agama Dia Bersyukur Atas Sesuatu Yang Sedikit Maka Allah Akan Beri Kecukupan Rasa Yang Ditambahkan Oleh Allah Rasa Cukup Dihadiahkan Oleh Merasa Berkecukupan Itu Aja Mungkin Prinsip Prinsip Akhidat Dulu Saya Dengar Katanya Pak Ustaz Punya Apa sih Sebelum Jadi Muslim Katanya Apa Namanya Dulu Punya Perternakan Apa Katanya Yang Sampai Biasa Biasa Kalau Yang Namanya Orang Seberang Non Muslim Ya Apalagi Yang Berkaitan Dengan Nama Nama Asal Saya Nama Asli Saya Nama Non Muslim Saya Tentu Saja Pelihara Babi Itu Biasalah Memelihara Hewan Untuk Dijual Dikonsumsi Itu Biasa Itu Lumrah Sebetulnya Ditinggalkan Aja Begitu Kepada Yang Sekiranya Menggunakannya Bukan Saya Sedekahkan Saya Biarkan Aja Begitu Sampai Bangkrut Sampai Selesai Sampai Habis Mereka Kelola Saya Biarkan Aja Karena Nggak Mungkin Saya Jualkan Untuk Dipakai Berda'wah Semua Kendaraan Atau Apapun Itu Saya Tinggalkan Semua Karena Saya Tanyakan Kepada Usaha Saya Boleh Nggak Saya Jual Beberapa Ekor Babi Yang Saya Miliki Yang Udah Siap Panen Terus Saya Jual Untuk Beli Motor Berda'wah Atau Mungkin Saya Naik Haji Atau Mungkin Saya Umroh Boleh Nggak Masya Makan Makan Yang Disuguhkan Oleh Pembantunya Pembantunya Kaget Tuhanku Ini Sahabat Rasul Kalau Nggak Salah Umar Kalau Nggak Salah Umar Kalau Nggak Salah Biasanya Engkau Menanyakan Dari Mana Makanan Ini Sumbernya Dari Mana Engkau Beli Pakai Apa Muamalannya Bagaimana Sampai Jadi Makanan Engkau Bertanya Dulu Untuk Memastikan Kehalalannya Kok Sekarang Langsung Makan Tapi Bukan Logat Jawa Kayak Gitu Logat Arab Kurang Lebih Saya Karena Kelaparan Saking Laparnya Saya Lupa Bertanya Oh Iya Sekarang Jelaskan Ini Makanan Dari Mana Dari Bahan Apa Terus Kamu Buat Bagaimana Dari Mana Uangnya Kamu Dapat Oh Masya Allah Tuhanku Dulu Saya Sebelum Masuk Islam Katanya Kata Si Dulu Saya Belum Masuk Islam Saya Itu Adalah Kembalan Saya Itu Tepat Dan Mereka Sukses Tadi Ketemu Di Pasar Mereka Memberikan Saya Imbalan Sebagai Ucapan Terima Kasih Ya Saya Ambil Aja Saya Beli Tepung Gandu Saya Buatkan Roti Ini Terus Saya Suguhkan Buat Tuhan Makan Apa Yang Dikatakan Oleh Abu Bakar Ya Ralat Ya Kalau Abu Bakar Ini Memorinya Sudah Ini Sudah Jarang Cerama Abu Abu Bakar Berkata Masya Allah Engkau Nyaris Saja Memusnahkan Aku Dan Membakar Aku Dalam Neraka Dengan Sepotong Roti Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Bakar Dia Masukkan Jarinya Kedalam Tenggorokannya Hingga Keluar Muntah Berwarna Kuning Kuning Berarti Apa Itu Mendekati Kotoran Usus Besar Keluar Semua Bukan Cuma Yang Barusan Dia Makan Yang Dimakan Kemarin Juga Keluar Muntah Kuning Saking Takutnya Memakan Makanan Haram Padahal Itu Halal Dia Bantu Orang Benar Ramalannya Kan Tepat Dia Dapat Unbal Sah Sah Saja Tapi Enggak Karena Dia Dari Kemusyrikan Hasil Dari Kemusyrikan Kepada Allah Maka Di Alalkan Oleh Sahabat Rasulullah Bagaimana Dengan Babi Berapa Pule Ekor Yang Punya Saya Di Seberang Sana Hasil Dari Cerama Sana Cerama Sini Khotbah Sana Khotbah Sini Hasil Dari Dari Mimbar Kemimbar Menginjil Sana Sini Dapat Sedikit Angpau Dapat Sedikit Tips Dapat Sedikit Emplop Kelebihannya Saya Beli Ini Saya Beli Itu Sekarang Saya Mau Pakai Berdakwah Halal Enggak Enggak Maka Saya Tidak Berani Bawa Itu Saya Turun Dari Rumah Itu Tanya Kan Kemarin Sama Filipus Kristian Sama Dengan Tulisan Di Akun Saya Sekarang Silahkan Scroll Kebawah Saya Pernah Mewawancarai Ayah Saya Dan Adik Saya Yang Masih Nonis Yang Masih Non-Islam Dan Keterangannya Jelas Mereka Enggak Mungkin Berdusa Karena Mereka Sudah Sepakat Enggak Akan Masuk Kedalam Islam Mereka Sudah Menyatakan Enggak Akan Masuk Islam Tapi Itu Itu kan Pernyataan Kita Enggak Tahu Yang Di Atas Tetapi Ketika Mereka Saya Wawancarai Saya Tanyakan Benar Enggak Adik Kalian Saudara Kalian Anak Kalian Ini Benar Enggak Dari Sekolah Pendeta Sekolah Alkitab Mereka Sendir Mengatakan Iya Dari Sekolah Alkitab Mana Ditunjuk Semua Pernah Punya Itu Pelayanan Itu Pernah Mereka Tahu Sendiri Enggak Nah Kita Ini Anti Kristus Sebetulnya Padahal Enggak Kristus Itu Yang Pak Ustadz Yang Masih Hidup Cuma Ayah Doang Iya Tinggal Ayah Ibu Sudah Meninggal Iya Ibu Sudah Meninggal Saudara Saya Empat Saudara Empat Tiga Islam Satu Saja Tinggal Yang Perempuan Yang Paling Bungsu Perempuan Yang Masih Non Islam Sama Ayah Berarti Ya Sama Ayah Saya Tinggal Dan Ayah Saya Sampai Sekarang Masih Majelis Di Gerejanya Masih Tugas Masih Sebagai Kalau kita Dalam Islam Ya Terus Hubungannya Bagaimana Dengan Orang Tua Hubungannya Empat Hari Lalu Ayah Saya Baru Dari Rumah Empat Hari Lalu Ayah Saya Baru Dari Sini Biasa 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 Besa Besa Malah Saya Sentar Hari Jumat Sabtu Lusa Hari Minggu Kan Saya Akan Kesana Kebetulan Saya Enggak Ngajar Karena Saya Ada Kerja Sampingan Selain Ngojek Kerja Saya Sampingan Ngojek Jadi Tukang Ojek Terus Kerja Bangunan Bikin Bikin Ojek Online Atau Enggak Ojek Pangkalan Ojek Pangkalan Ojek Ojek Online Enggak Enggak Pake Aplikasi Ojek Online Ojek Pangkalan Yang Saya Kenal Yang Saya Muat Terus Selain itu Kerja Serabutan Kalau ada Yang Manggil Kerja Bangunan Saya Kerja Bangunan Juga Untuk Mencukupi Selain itu Saya Mengajar Honor Bukan Honor Guru Bantu Guru Pamong Di Salah Satu Sekolah Islam Setingkat SMP Ustaz Ada Ada yang Datang Dulu Tamu Kita Sambut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Agus Ada yang Mau ditanyakan Atau Mau Disampaikan Mau Ditambahkan Pak Ustaz Sementara Ngunyi Mak Dulu Ini Karena Keadaan Saya Lagi Di Pangkalan Ini Pak Ini Mas Agus Di Medan Ya Betul Lagi Masih Tugas Gini Ari Enggak Tugas Ini Kalau Ada Order Kalau Enggak Ya Udah Nih Mak Dulu Terkendal Ya Dilanjut Aja Katanya Pak Ustaz Mau Nipak Aja Mas Agus Nanti Nanti Saya Tanya Kok Pak Ustaz Gambarnya Yang Jaringannya Mana HP P P P Sinyalnya Disana Pak Ustaz Halo Ya Udah 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 Bagus Pak Ustaz Jaringannya Kurang Jaringannya Kurang Kondusif Kurang Optimal Ustaz Pusen Pak 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 Muhammad Fadli Maksudnya Ini Nama Muslim Dari Bang Filipus Kristian Iya Ini Bang Filipus Kristian Kan Iya Iya Betul 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 Waduh Bang Filipus Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atau ingat kan Agus Medan Wah Ya Udah 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 Katanya Preman Di Medan Preman 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 Gak Postingannya Kata Yang Postingan Anak-anak yatim Nasibnya Katanya Bagaimana Katanya Saya Namanya Juga Seperti itulah Mungkin Masya Allah Dulu Yang Saya Saya Yang Dulu Orang Yang Cuek Egoi Sukanya Hidup Menang Sendiri Hidupnya Yang Yang Penting Saya Senang Yang Lain Bodo Amat Sekarang Kok Malah Sudah Tidak Punya Apa-apa Malah Taruh Hati Belas Kasian Belas Asya Mohabba Kepada Semua Orang Terutama Kalau Saya Melihat Orang Mohon maaf Orang Yang Disabilitas Orang Yang Berkekurangan Tertimpa Bencana Atau Para Mohalaf Yang Menderita Atau Mungkin Apa namanya Seperti tadi Saya Menemukan Tiga Anak Yatim Tiga Anak Yatim Itu Setiap Saya Melihat Orang Semacam Itu Langsung Nangis Biasanya Nangis Di tempat Auto Nangis Pokoknya Matanya Langsung Gak Bisa Ditan Artinya Entah Kenapa Berhal Dulu Saya Gak Punya Perasaan Semacam Gak Tau Apa Yang Terjadi Dengan Diri Saya Justru Saya Sekarang Ini Melihat Seperti Nangis Tapi Saya Pengen Bantu Apa Juga Mau Jual HP Ini Ntar Saya Pakai Apa Ya Gak Mungkin Juga Laku Baju Saya Yang Sekarang Pengen Apa Yang Saya Buat Tapi Saya Gak Bisa Menjerit Menjerit Di tempat Aja Apa Namanya Ya Begitu Aja Udah Saya Posting Aja Tapi Alhamdulillah Postingan Saya Disambut Baik Oleh Ada Ikhwan Fillah Yang Tak Mau Menyebutkan Nama Dan Tempat Tapi Alhamdulillah Ada Yang Ngirim Nah Besok Nanti Insyaallah Saya Akan Sampaikan Amanahnya Ke Anak Yatim Itu Insyaallah Ada Tiga Orang Dan Anak Yatim Itu Adalah Anak Orang Anak Apa Ya Sebetulnya Anaknya Orang Non Ayahnya Ayahnya Non Muslim Sudah Pisah Dengan Ibunya Ibunya Mempertahankan Agama Ibunya Tetap Mempertahankan Agama Dan Ayahnya Itu Udah Nggak Adalah Udah Meninggal Udah Meninggal Terus Apa Ya Namanya Anak Anaknya Hidup Bersama Ibunya Istilahnya Yang saya salut Adalah Mereka Rela Hidup Disini Nggak Mengikuti Jejak Orang Tuanya Atau Pergi Ke Apada Ayahnya Keluarga Ayahnya Maksudnya Untuk Mencari Tanggung jawab Mungkin dari Keluarganya Tetapi Mereka Bertahan Demi akhida Satu Yang kedua Mereka Hidup Dalam Keadaan Masyaallah Sangat Memprihatinkan Kalau Dilihat Dari kondisi Mereka Itu Hidupnya Kayak Saya Kurang lebih Kayak saya Kalau saya Sudah Biasa Susah Tapi Melihat Anak Semacam Ini Langsung Auto Nangis Pokoknya Tapi Alhamdulillah Sudah Ada Besok Kalau Ada Yang Nonton Besok Saya Akan Publis Melalui Apa Namanya Komunitas Di Youtube Upload Gambar Itu Mereka Udah Hubungin WA Tanya Pak Ustadz Ya Udah Udah Tapi Mohon maaf Juga Kepada Saudara Saudara Saya Apa Namanya Ikhwanul Vilah Tivillah Saudara Saudara Saya Muslimin Muslimat Yang Mungkin Hendak Membantu Saya Atau Mu'alaf Mu'alaf Yang Saya Bina Atau Anak Iyat Yang Saya Ajarkan Ngaji Atau Yang Saya Sedang Perhatikan Sekarang Ya Mohon maaf Kalau Saya Agak Protektif Protektif Selektif Atau Apa Artinya Setiap Kali Mereka Mau Meminta Nomor Rekening Saya Saya Nggak Langsung Ngasih Nanya Dulu Malah Saya Suruh Sadat Dulu Artinya Untuk Memastikan Bahwa Yang Membantu Adalah Sesama Muslim Bukan Berarti Haram Menerima Tapi Yang Saya Nggak Suka Kalau Nanti Di Screenshot Saya Udah Pernah Bantu Bani Kufar Mau Jadikan Senjata Bantu Ustadz Filipus Kristian Kasian Nggak Makan Dibantu Ini Buktinya Saya Screenshot Saya Kirim Sekian Makanya Saya Tanyai Dulu Setiap Yang Yang Mau Membantu Saya Bukan Saya Saya Masih Kuat Untuk Mencari Nafkah Walaupun Jadi Tukang Ojek Walaupun Saya Jadi Buru Kasar Buru Bangunan Kuli Bangunan Saya Nggak Yang penting Halal Bagi saya Itu Biasa Tapi Untuk Membantu Yang saya Posting Itu Kemarin Saya Posting Ada Mu'alaf Yang Diterpah Banjir Bahkan Pondasi Rumahnya Pun Hilang Jangankan Surat-surat Berharga Pondasi Rumahnya Pun Lenyap Banjir Bandang Banjir Apa ya Banjir Kiriman Banjir Kiriman Banjir Mendadak Banjir Bandang Cuman Kalau Musim Penghujan Aja Kenapa Iya Rumah ini Banjir Banjir Juga Tapi Ya Nggak usah Dibicarakan Aja Pokoknya Rumah saya Nggak usah Di Upload Nggak usah Saya Baik Baik Aja Yang saya Upload Aja Yang dibahas Nggak usah Pedulikan Saya Pokoknya Baik Baik Aja Buktinya Sampai Sekarang Saya Masih Ada di rumah Ini kan Berarti rumah Ini aman Nggak usah Diceritakan Lagi Berlebih Apa Berpanjang Lebar Yang saya Upload Aja Itu yang Perlu Dibantu Sekali lagi Yang saya Upload Aja Tapi Maaf Kenapa Umur Anak yatimnya Umurnya Berapa tahun Aja Yang ada Di sana Ada yang 3 5 Sama 7 3 5 Sama 9 Kayaknya Itu ya Tapi Besok lagi Nanti saya Upload Iya Yang satu Malah Masih kecil Umur 4 Atau 3 Tahun Masih Kecil Jadi Saya Tergerak Entah Kenapa Saya Tiap Melihat Itu Pasti Menangis Tiga Empat Sama Ibunya Sama Omanya Omanya Udah Nenek Udah Tua Ada Ibunya Ibunya Dan Nenek Mereka Omanya Mereka Juga Yang Sudah Bisa Dikata Jadi Hidup Dalam Bisa Dibilang Memprihatinkan Anak Masih Kecil Udah Harus Berjuang Banting Tulang Terus Sama Nenek Lima Sama Nenek Nenek Umah Nenek Jadi Alhamdulillah Kalau ada Yang Merespon Alhamdulillah Saya iseng Bukan Iseng Keluhan Hati Yang Lalu Apa Namanya Ter Apa Nama Cerita Nanya Mereka Tinggal Di tempat Mereka Tinggal Di rumah Pak Ustadz Atau Cuma Dateng Untuk Belajar Sinyalnya Wah Rupanya Ini Sinyalnya Pak Ustadz Hilang Soalnya Habis hujan Atau Apa Sinyalnya Hilang Iya Jaringannya Mas Agus Mas Agus Mas Mas Di mana Mas Di mana Mas Agus Kalau Dilihat Dari sini Ganteng Itu Bang Agus Bang Agus Gak Kedengeran Ya Bang Agus Wah Gak Bisa Mas Kemana Ini Pak Ustadz Ini Kanong Nong Nong Gimana Di situ Mas Agus Lagi Masih Nunggu Orderan Masih Nunggu Orderan Masih Nunggu Orderan Di sana Banyak Kali Motor Gak Dengar Berisik Ya Ini Pengarah Suaranya Pake Musik Di beca Pake speaker Ya Pake Pengarah Pake Musik Di beca Oh Kok Disana Becanya Antik Juga Bentuknya Ya Namanya Yang Gini Lama Menter Adik Beca Medan Pake Motor Ya Itu Ya Pake Motor Oh Kalau Dulu Di Jakarta Namanya Apa Sih Mobed Kalau Gak Salah Mobed Itu Motor Motor Beca Mobed Jakarta Dulu Ada Tudia Dia Mau Masuk Stream Gak Bisa Dia Sinyalnya Kayaknya Malam Enggak Lagi Lagi Turun Turun Jaga Lagi Turun Jaga Ini Ini Pak Ustaz Udah Nongol Jaringan Kayaknya Iya Jaringan Jaringan Halo Kenapa Bagaimana Jadi Disitu Totalnya Berapa Orang Empat Orang Berarti Anak Ya Betul Ditambah Anda Yang yatim Gak Mu'alaf Ya Yang yatim Gak Mu'alaf Tapi Yang Mu'alaf Itu Satu Keluarga Yang Korban Banjir Yang Korban Banjir Sudah Saya Upload Langsung Di Channel Saya Silahkan Scroll Kebawah Mu'alaf Korban Banjir Judulnya Bahkan Sekarang Tinggal Menumpang Di rumah Orang Itu Bahkan Pakaiannya Mereka Hanya Tinggal Pakaian Di Badan Masya Allah Hilang Untung Hanya Mereka Selamat Masing Masing Berenang Untung Hanya Mereka Sekeluarga Bisa Berenang Dan Ayah Suaminya Mereka Itu Bisa Berenang Dan Menyelamatkan Yang Kecil Jadi Yang Kecil Itu Diselamatkan Yang Besar Terus Yang Lain Lain Itu Menyelamain Dari Sendiri Alhamdulillah Yang Gak Ada Korban Jiwa Cuman Korban Harta Benda Semua Kasian Ada Bantuan Dari Pemerintah Cuman Karena Semua Dana Biaya Fikir Semua Terfokus Pada Covid Ya Masih Realisasinya Masih Belum Ini Saya Merasa Perlu Di Ini Juga Itu Nah Mereka Yang Saya Bina Disini Termasuk Saya Membantu Pembiayaan Anaknya Untuk Masuk SMA Masuk Pesantren Anaknya Oh Berarti Satu keluarga Satu keluarga Malaf Ya Satu keluarga Malaf Enggak Enggak Orang tuanya Yang malaf Yang malaf Keluarga Orang tuanya Anak-anak itu Sudah terlahir Sebagai muslim Anaknya Malaf Bukan malaf Anaknya Malaf Jadi Ya Yang Orang tuanya Aja Yang malaf Ya Anak-anak Mereka itu Kan Udah Lahir Orang tuanya Mereka Mualaf Yang lahir Anak saya Kan bukan Mualaf Lagi Tapi Saya bilang Keluarga Mualaf Karena Memang Mereka Mualaf Begitu Yang Yang saya Salud Dari Kejadian Mualaf Ini adalah Itu Daerah Adalah Rawan Rawan Atau Sasaran Tembak Para Misionaris Mereka Tapi Asiknya Mereka Kuat Gitu Gak Makan Udah Gak Punya Baju Masih Songong Gak Mau Pindah Dari Islam Udah Gak Punya Makan Gak Punya Baju Gak Punya Rumah Ditawarin Dengan Macam Masih Songong Aja Gak Saya Hilang Songong Ya Karena Udah Mau Mati Tetap Masih Mau Beragama Islam Nah Itu Yang Saya Salud Gitu Loh Makanya Saya Upload Enggak Enggak Untuk Sementara Mereka Untuk Mereka Untuk Sementara Mereka Tinggal Di Rumah Tetangga Mereka Ya Gak Jauh Dari Sini Kampungnya Dari Kampung Saya Tapi Untuk Sementara Mereka Tinggal Di Rumah Tetangga Mereka Yang Kebetulan Numpang Istilahnya Numpang Sementara Tapi Yang Gak Punya Apa Bahkan Alat Untuk Dipakai Kerja Mereka Gak Punya Jadi Sangat Sangat Menyedihkan Sekalilah Seorang Mu'alaf Masih Tetap Mempertahankan Imannya Di Tengah Tengah Bencana Di Tengah Tengah Keterpurukan Penuh Masalah Terus Dengan Himpitannya Bantuan Para Bani Kufar Dengan Bantuan Segala Macam Mereka Malah Menolaknya Mereka Menolak Untuk Masih Tetap Dalam Keadaan Beriman Itu Yang Saya Salut Dari Para Mu'alaf Yang saya Upload Beda Kalau Miskin Imannya Tidak Bisa Dibeli Dengan Apapun Itu Saludnya Kok Songongnya Kayak Saya Ya Ditawa Udah Miskin Ditawari Puluhan Juta Untuk Murtad Lagi Enggak Mau Miskin Kalau Bani Kufar Sampai Nongasi Orang Buang Buat Supaya Murtad Lagi Sampai Sampai Iya Iya Karena Memang Memang Ada dana Untuk Hal itu Karena Memang Ada dana Untuk Hal itu Persekutuan Persatuan Mereka Itu Mengumpulkan Donasi Untuk Hal-hal Semacam Itu Mereka Berembuk Nah Makanya Kita Orang Islam Tidak Usah Kalah Lihat Mu'alaf Yang Berkekurangan Lihat Da'i Da'i Islam Baik Mu'alaf Maupun Apologi Islam Yang Membentengi Akhidat Kita Yang Menyiarkan Dialog Dialog Lintas Agama Untuk Kepentingan Untuk Penguatan Akhidat Pembentengan Akhidat Umat Upaya Upaya Pemurtadan Kita Sokong Jangan Jadi Penonton Pasif Sokong Lah Mau Dibantu Tapi Jangan Filipus Kristian Dibantu Banyak Coba Contoh Mbak Siti Uhtina Siti Faridah Contoh Ada Ustadz Ini Mohon maaf Kalau Dia marah Ya Udah Marah Tapi Emang Bener Ada Ustadz Agustan Beliau Hanya Tukang Ojek Ya Beliau Hanya Tukang Ojek Tapi Aktif Ini Ada Sesila Untuk Membentengi Umat Gakwa Cerama Kesana Kemari Tanpa Mengharapkan Biaya Tanpa Mengharapkan Amplop Apapun Beliau Pasrah Dengan Uang Sendir Dengan Bayangkan Betapa Harusnya Dia Mau Gak Mau Kita Harus Bantu Gitu Tapi Sekali Lagi Disini Bukan Filipus Kristian Yang Membuka Open Donasi Gak Usah Gak Usah Di Salah Kapra Terus Ada Mu'alaf Channel Misalnya Bang Erik Wah Itu Getol Sekali Dalam Upayanya Membentengi Umat Dari Pemurtadan Tapi Hidupnya Juga Sangat Pas-pasan Bantu Jangan Jadi Penonton Aja Jangan Jadi Penonton Kurudfi Sabih Allah Berfirman Kurudfi Sabih Lila Bi Ang Walikum Wa Ang Fusikum Artinya Apa Kita Harus Keluar Mengeluarkan Apa Keluar Jalan Allah Berjihad Fis Sabih Lila Dengan Menggunakan Diri Dan Harta Nah Kami Para Dai Para Mu'alaf Para Apologet Memberitakan Agama Islam Dengan Diri Kalian Dengan Harta Jadi Topang Kalau kami Pusing Sibuk Ngojek Sibuk Kerja Kecapaian Malam Ya Kecolongan Sama channel Channel Kufar Akhirnya Channel Kufar Yang Sering Aktif Sering Tampil Kita Mau tidur Cepat Karena Besok Ngojek Tidur Cepat Besok Mekerja Bangunan Sama Saya Juga Mau Kerja Segala Macam Akhirnya Apa Kecolongan Bani Kufar Banyak Termasuk Yang Murtad Mungkin Bisa Saudara Saya Mungkin Bisa Kakak Saya Adik Saya Keponakan Sepupu Saya Atau Teman Dekat Kita Yang Malah Murtad Karena Kurangnya Persatuan Kita Umat Islam Dalam Membentengi Akhidah Umat Bahu Membahu Kalau mereka Enggak Mereka Sepakat Untuk Tidak Sepakat Tapi Di bidang Da'wah Di bidang Istilahnya Memenangkan Jiwa Istilah mereka Memenangkan Jiwa Atau Kalau kita Bilang Da'wah Mereka Kompak Saling Bahkan Musuh Mereka Saling Saling Merangkul Saling Merangkul Satu Sama Lain Bahkan Dengan Yang Lawan Yang Jelas Berbeda Paham Disebut Bidat Dan Sebagainya Mereka Saling Merangkul Untuk Apa Untuk Misi Pemenangan Jiwa-jiwa Nah Ini yang Harusnya Kita Gak Boleh Kalah Satu Langkah Pun Dari Mereka Bukan Berarti Filipus Kertian Mengatai Pemirsa Siti Pak Ustadz Sinyalnya Lagi Nih Ilang Kok Diam Aja Videonya Ya Hello Ya Ya Artinya Kalau Yang Mau Bantu Silahkan Tapi Melalui Saya Bantulah Yang Di Kelola Yang Saya Kelola Yang Saya Bina Bukan Saya Saya Juga Masih Bisa Berusaha Insyaallah Saya Gak Membutuhkan Bantuan Apapun Gitu Kecuali Untuk Pekerjaan Yang Saya Hadapi Memberi Mengajari Anak-anak Mu'alaf Ikro Anak-anak Yatim Dengan Bacaan Al-Quran Ya Mungkin Saya Butuh Sedikit Bantuan Tapi Kalau Untuk Makan Minum Saya Udah Gak Usah Dipikirin Begitu Untuk Dakwah Saya Saya Bisa Insyaallah Bisa Cari Sendiri Gak Apa Tapi Untuk Orang-orang Ini Kita Hiburkan Mereka Gitu Loh Ekonomi Mereka Kehidupan Mereka Ini Ada Juga Seperti Sergio Santri Saya Yang Sudah Tinggal Bersama Di rumah Saya Itu Bahkan Datang Dari Rumah Itu Cuma Dengan Dua Helai Pakaian Astagfirullah Subhanallah Ustaz Sergio Yang Belajar Ia Yang Belajar Tapi Gigihnya Membelajar Agama Ini Udah Lima Waktu Padahal Modal Apa Modal Hafalan Latin Saya Belum Bangun Dia Udah Dia Udah Di Masjid Bahkan Saya Larang Tuh Sholat Subuh Tuh Gak Ada Bakda Subuh Sholat Sunnah Bakda Subuh Sama Asar Itu Gak Ada Sholat Sunnah Setelah Asar Itu Haram Itu Gak Boleh Sholat Di Jam Semacam Itu Saking Semangatnya Mau Mencari Ilmu Dia Relah Meninggalkan Pekerjaannya Apapun Yang Turun Pakaian Hanya Bisa Dibilang Pakaian Satu Pasang Yang Dipakai Satu Pasang Yang Pakai Dengan Tas Keresek Datang Kesini Astagfirullah Begitu Saya Gak Mungkin Kasihan Juga Anak Anak Ini Mereka Ntar Mati Lapar Juga Kayak Saya Tapi Itulah Makanya Saya Langsung Mana Tahu Ada Yang Mau Membantu Ikro Ikro Bukan Uang Sekali Lagi Ikro Bukan Uang Supaya Bani Kufar Tahu Saya Meminta Bantuan Ikro Dan Kalaupun Filipus Kertian Menerima Bantuan Untuk Pembangunan Musola Mu'alaf Center Di Daerah Yang Saya Bina Bukan Saya Bukan Rumah Saya Insyaallah Saya Nggak Akan Bangun Rumah Sebelum Ada Musola Insyaallah Jadi Di hadapan Pemirsa Di hadapan Allah Saya Bukan Bersumpah Tapi Insyaallah Saya Bernazar Saya Nggak Akan Bangun Rumah Kecuali Musola Terlebih Dahulu Insyaallah Untuk Sergio Itu Dia Tadinya Agamanya Apa Itu Kristen Karimatik Juga Kristen Namanya Sergio Gabriel Terus Dia Meninggalkan Keluarganya Gitu Ibunya Sudah Saya Islamkan Duluan Sudah Saya Islam Duluan Kan Ibunya Yang Mau Bunuh Saya Waktu Saya Masuk Islam Oh Oh Gitu Iya Iya Kan Malu Keluarga Malu Ini Anak Dari Keluarga Ayah Dari Apa Namanya Dari Keturunan Ayah Dari Anak Papa Kan Cuman Anak Cuman Saya Yang Lulus Sekolah Alkitab Kan Yang Siap Menjadi Hambat Tuhan Menjadi Evangelist Penginjil Gembala Pendeta Eh Tau Tanya Lulus Malah Masuk Islam Malulah Kakak Saya Waalaikumsalam Malulah Kakak Saya Langsung Diparang Saya Apa Yang Terjadi Dia Kejar Pakai Emosi Saya Lari Pakai Takut Siapa Yang Lebih Cepat Coba Mana Coba Yang Lebih Cepat Yang Lari Pakai Takut Apa Yang Ngejar Pakai Emosi Yang Lebih Cepat Yang Lari Pakai Takut Di Parang Saya Tidak Kena Dikejar Beberapa Hari Sampai Saya Langsung Ke Jawa Tengah Untuk Beberapa Waktu Menimba Ilmu Di Pondok Pesantren Di Daerah Magelang Pulang Pulang Alhamdulillah Diterima Eh Tau Saya Masih Di Pondok Pesantren Eh Kabar Dia Suruh Saya Pulang Pulang Kamu Saya Mau Ikut Agamamu Eh Kaget Saya Tetapi Setelah Perbincangan Yang Alot Dengan Saya Tentunya Bukan Sekonyong Dia Masuk Islam Tau Dia Mau Masuk Islam Seperti Itu Itu Mungkin Sekedar Ini Nah Anaknya Yang Sekarang Ini Sergio Anaknya Anaknya Sebenarnya Mau Masuk Islam Umurnya 15 Tahun Bahkan Sudah Ikut Ikut Tapi Karena Sergio Kan Besar Dengan Opanya Yang Masih Nasrani Nah Ya Jelas Dididik Karena Opanya Juga Seorang Penatua Di Gereja Seorang Majelis Jemaat Penilik Jemaat Jadi Tidak Mungkin Seorang Anak Cucunya Penatua Mau Mau Dijinkan Gitu Udah Mama Kamu Yang Sesat Katanya Masuk Islam Tapi Jangan Kamu Eh Begitu Dia Umur 17 Tahun Udah Bisa Memutuskan Dia Langsung Ikut Dengan Saya Katanya Yaudah Stata Philip Saya Mau Ikut Yaudah Kamu Yakin Gak Umur Berapa 17 Lebih Udah Masuk 18 Saya Bukan Anak Kecil Lagi Saya Tahu Konsistensi Apa Konsistensi Daripada Apa Yang Saya Pilih Apa Yang Saya Jalankan Insya Allah Saya Yang Yaudah Sahadatin aja Biasanya Mau Cuci tangan Saya Bawa Ke Salah Satu Masjid Terus Disahadatkan Videonya Juga Ada Di Pensahadatan Sergio Juga Ada Di Filipus Christian Channel Saya Suruh Orang Syahadat Saya Takutnya Ntar Disalahkan Kalau Yang Mensahadatkan Plat Merah Kebetulan Yang Mensahadatkan Waktu Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kepala KUA Jadi Plat Merah Legal Gak Bisa Digugat Karena Mereka Bekerja Kalau Narasumber Meminta Kalau Saya Saya Takwai Takutnya Saya Pendakwa Saya Nanti Dikatakan Gara Filipus Christian Jadi Saya Kasih Alhamdulillah Sekarang Malah Dia Serius Minta Dihitan Seminggu Setelah Disyadatkan Minta Dihitan Alhamdulillah Dihitan Dengan Nah Ini Masa Sekali Sebahal Juga Hitan Ada Yang Nuding Saya Udah Dihitan Belum Masa Iya Saya Sholat Dalam Gadaan Gak Berhitan Sama Juga Apalagi Saya Seorang Guru Fiki Di Sekolah Islam Ya Setelah Apalagi Saya Di Kenapa Netizen Kalau Nanya Emang Suka Yang Aneh Aneh Gitu Saya Orang Yang Sangat Mencintai Yesus Saya Masuk Islam Karena Cinta Kepada Yesus Makanya Saya Ikut Dengan Yesus Seperti Lukas Fasal 2 Ayat 21 Tetapi Dan Telah Genap 8 hari Lalu Disunatkan Diberi Nama Yesus Dari Bangsamu Dan Ini Perjanjian Antara Aku Dengan Turun Temurun Yang Mengaku Sebagai Keturunan Israel Rohani Ya Ikut Apa Yang Diperintahkan Kepada Israel Jasmani Kalau Ngefans Pasau Ungu Pakai Celana Yang Pitot Celana Yang Ala Pasau Ungu Kalau Ikut Agnes Monica Misalnya Pakai Mereka Pakai Pakaian Ala Agnes Monica Kalau Ngefans Sama Wali Misalnya Mereka Suka Pakai Wali Kalau Ngefans Sama Charlie Van Honten Misalnya Mereka Setia Mereka Meniru Idola Kita Kalian Katanya Sama Mengaku Ngakunya Ikut Sebagai Israel Rohani Kok Enggak Ikut Sama Apa Yang Diperintahkan Kepada Israel Jasmani Bukankah Itu Adalah Perintah Turun Temurun Selama Bumi Dan Langit Ini Lenyak Belum Lenyap Kata Nabisa Kata Yesus Maka Tidak Ada Satu Iota Pun Dari Hukum Taurat Yang Dirobah Gak Ada Satu Iota Apa Si Iota 90% Oten Gak Tau Apa Itu Iota Kecuali Para Kecuali Para Pendetanya Apa Parah Katanya Siti Fardu Juga Mantan Oten Gak Tau Juga Nah Itu Terbukti Tantan Oten Tapi Jarang Buka Buka Alkitab Itu Nah Itu Biar Saya Kasih Tau Deh Bentar Ya Iota Adalah Salah Satu Dari Huruf Bahasa Yunan Yang Paling Kecil Alpha 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 Beta Gamma Delta Epsilon Seta Eta Theta Iota Iota Setelah Theta Iota Iota Paling Kecil Iota Kapa Lambda Mu Nu Si Omikron Pi Ro Sigma Tau Pi Ci Si Omega Itu 23 huruf Dalam Bahasa Yunani Saya bisa baca Bisa tulis Dan insyaallah Sedikit-sedikit Bisa bahasanya Nah Iota Adalah salah satu huruf Dari bahasa Yunani Yang paling kecil Satu Ya kalau Ibrani Mungkin Kayak Ya banyak yang orang Udah tau ya Tapi ya Oten juga 90% Gak tau Bahasa Ibrani Ya Yang banyak yang tau Itu kaustar Mereka tau Ya terjemahan Sebutnya umat terjemahan Iya umat terjemahan Kan Akhirnya Bahasa asli Mereka terjemahkan Sesuai dengan Bahasa daerah tempatan Dimana bahasa asli Lebih kaya Daripada bahasa terjemahan Akhirnya ada bahasa Yang gak bisa diterjemahkan Dengan bahasa Tempatan itu Karena apa Karena di tempat itu Bahasanya lain Gak ada bentuk itu Ya Bentuk suku bahasanya Tidak bisa Akhirnya Apa namanya Tidak bisa diterjemahkan Nah jadi Ada yang hilang Dari Original teks itu Pesan yang aslinya Tidak bisa Ditorsampaikan secara benar Karena apa Ada teks Yang gak bisa diterjemahkan Gitu loh Paham kesini kan Nah jadi Huruf apa namanya Ibrani itu Alef Bet Gimel Dalet He Wauzein Khetet Yod Kav Lamit Mim Nun Samek Ain Pet Sade Kav Res Sintau Nulisan sekolah kitab Gue gak Kok Kayak Paham Iya sama Kan mereka Sepupu Kan mereka Saudara Gimana Dimana sih Dari 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 Abraham Ibrahim Ibrahim Juga Bukan Orang Arap Ibrahim Orang Mesopotamia Bukan Orang Yahudi Bukan Orang Israel Orang Mesopotamia Daerah Urkasdim Dipanggil Tuhan Ketanah Perjanjian Tanah Kanan Kan Begitu Yang penduduk Asli Kanaan Itu Palestine Namanya Filistin Kalau dalam Alkitab Penduduk Aslinya Orang Filistin Ngerti Sampai Sini Kan Israel Itu Dulu Kan Umat Pilihan Dari Allah Iya Negerinya Para Nabi Kala Jadinya Menghianat Bukan Menghianat Mereka Bahasanya Tegar Tengkuk Hari ini Beriman Besok Beriman Lusa Kafir Lagi Terus Ajaran Agama Yang telah Diturunkan Mereka Robah Sesuai Dengan Keadaan Terkini Terupdate Ya Kayak Kayak Aplikasi A aja Di update Di update Update Sesuai zaman Kan Begitu Akhirnya Apa Akadanya Perubahan Dan Kehilangan Apa Makna Inti Dari Original Text Jadi Setelah Di Hermenetis Di Hermenetisasi Apa itu Hermenetik Sekolah Alkitab Pasti Tau Orang Teolog Teol Pasti Tau Setelah Ditafsirkan Kalau Kita Bilang Apa Kalau Ditafsir Asbab Nuzul Akan Dapat Kalau Mereka Nggak Bisa Karena Original Text Nggak Bisa Nggak Nggak Matching Dengan Terjemahan Karena Terjemahan Terlalu Miskin Untuk Bisa Menterjemahkan Apa Namanya Kelamin Bahasa Suku Katanya Itu Sangat Miskin Untuk Bisa Menterjemahkan Original Text Saya 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 Kira Bagi Bagi Yang Paham Aksara Aksara Itu Dan Bahasa Ibrani Yunani Kalau Saya Nggak Paham Banget Tapi Awam Awam Banget Juga Nggak Awam Awam Banget Mata Pelajaran Bahasa Yunani Sama Mata Pelajaran Bahasa Ibrani Di Sekolah Alkitab Saya Juga Lumayan Nilainya Lumayan Nggak Ke Empat Kelima Ya Sebenarnya Paustad Itu Bahasa Ibraninya Bismillah Itu Ada Katanya Bismillah Kata Bismillah Itu Ada Di Bahasa Ibrani Ya kan Mereka Cuma Bahasanya Orang Israel Itu Orang Arab Juga Tapi Bani Israel Bani Kurais Bani Kedar Bani Bani Kabilah Itu Tapi Mereka Sama-sama Berada Di Jazir Arab Berada Di Tanah Berada Di Timur Tengah Arab Juga Namanya Mereka Arab Juga Satu Keturunan Ibrahim Sama Ismail Ibrahim Memperanakan Ishak Dan Ismail Ya Satu Keturunan Dengan Orang Arab Dari Satu Ayah Ibrahim Abraham Kan Harusnya Kita Tahu Semua Itu Jadi Bahasanya Mirip Kayak Kita Sama Malaysia Jom Kita Senta-senta Bumi Ternyata Ayo Kita Jalan-jalan Jom Pusing-pusing Kak Banda Kita Keliling-keliling Kota Pusing-pusing Dekat Bandar Tapi kan Minimal Kita Paham Bahasa Malaysia Brundai Misalnya Bahasa Rumpun Melayu Kita Paham Minimal Walaupun Ada Perbedaan Dialek Dan Penggunaan Kata-kata Melayunya Tapi Minimal Kita Paham Karena Kita Serumpun Israel Dan Arab Jadi Mirip Alef Alif Bet Ba Dalet Dal He He Juga Disini Wow Wow Juga Kita Zain Zain Kita Zau Zain Kita Kita Juga Punya Ket Yod Kita Juga Punya Huruf Ya Kan Kaf Kita Juga Punya Kaf Lamet Kita Punya Huruf Lam Nun Kita Punya Huruf Nun Samet Kita Punya Huruf Sin Ada Semua Lengkap Sampai Ia Bahkan Imbuhan Katanya Apa Nama Bagaimana Cara Menyusun Huruf Menjadi Katanya Sama Menggunakan A I U E O Begitu A Di bawah Titik 2 3 4 Itu kan U Di atas U E 3 3 3 Seperti Apa Kan Ada Tapi Huruf Konsonannya Alef Bet Itu Ditambahkan Dalam Bahasa Araf Alif Menjadi Sebuah Berdiri Sendiri Tergantung Imbuhan Alif Ditaruh Fath Jadi A U E O Tergantung Fatwa Kasra Duma Begitu Jadi A I U E O Begitu Juga Mereka Alef Ditambahkan Titik 3 2 Miring Itu kan Jadi A I U E O Juga Sama Penggunaannya Dan Bacanya Dari kanan ke kiri Sama juga Ya Dan mereka Dari tempat yang sama Bahkan Ada kesamaan-kesamaan Bahasa Alhamdulillah Alhamdulillah Alaluya Alaliyah Atau Mungkin Betullah Kan Betel Sama Betel Eloy Kan Allah Allah Ya Sama Fath Menanya Kenapa Orang Yahudi Gak bisa menerima Nabi Muhammad Ya Ya Gak tau juga Itu Gendak Allah Kali Kalau yang Saya tau Sih Seperti itu Mereka Menganggap Bahwa Muhammad Adalah Keturunan Dari Keturunan Bani Kedar Dan mereka Ya Kalau Yahudi Ada dua Yahudi Yang Suku Apa Yahudi Yang Agama Yang Judaisam Berarti Yang paham Agama Yahudi Bukan Orang Yahudi Keturunan Yahudi Kalau Keturunan Yahudi Berarti Keturunan Suku Yahuda Namanya Kalau Agama Yahudi Agama Yang Dianud Khususus Oleh Orang Yahuda Karena Orang Israel Itu Gak Semua Yahudi Itu Cuman Percaya Nabi Musa Ya Kalau Yahudi Iya Mereka Hanya Percaya Taurat Mereka Menanti Nanti Aja Siapa Yang Akan Datang Mereka Gak Percaya Dengan Mesias Yang Sekarang Seperti Yesus Mungkin Muhammad Mereka Gak Paham Apa Mereka Gak Gak Ngakui Itu Sebagai Nabi Mesias Apalagi Tuhan Boro-boro Tuhan Nabi Ya Enggak Kita Islam kan Masih Kalau Mereka Makanya Suka Berdebat Sama Orang Kristen Karena Orang Kristen Menganggap Itu Sebagai Tuhan Intinya Bisa Dibilang Mbak Siti Haridah Bisa Dibilang Bahwa Oten Ini Bertepuk Sebelah Ketek Kenapa Mereka Menganggap Mereka Itu Israel Rohani Padahal Israel Yang Yang Jasmani Itu Gak Suka Dengan Mereka Bahkan Kayak Jonathan Nandar Misalnya Pergi Terul Ke Apa Namanya Ke Channel Ome TV Channel Orang Yehudi Orang Israel Mereka Pikir Orang Mereka Pikir Jonathan Nandar Itu Oten Karena Namanya Aja Jonathan Berarti Kan Dari Oten Pasti Oten Jonathan Nandar Oten Pasti Langsung Malah Kalau gak salah Dimaki Sama orang Israel Di Ome TV Yonatan Nandar Malah Kapok Padahal Yonatan Nandar Belum Sebutin Agamanya Baru Namanya Aja Christian Wah Christian Wah Dan bahkan Di dalam Salah satu Kitab Disebutkan Tentang Perhinaan Kepada Nabi Isa Dia Dia Akan Dibakar Di atas Tinja Manusia Apalah Namanya Itu Dalam Kitab Dalam Kitab Mereka Dalam Apa Ya Di dalam Ketufin Apa Apa Tanak Dalam Kitab Tanak Dalam Kitab Mereka Taurat Mereka Dalam Kitab Suci Mereka Orang Yahudi Jadi Mereka Gak Mau Menerima Jangankan Muhammad Yang Orang Arab Uang Nabi Isa Yang Lahir Langsung Di Bethlehem Di Tanah Yehuda Mereka Gak Percaya Kita Yang Di Arab Percaya Kita Yang Malah Di Luar Yang Mengikuti Nabi Agama Orang Arab Malah Percaya Di Luar Yerusalem Malah Percaya Karena Firman Tuhan Menyatakan Seperti Itu Kalau Dia Nabi Dia Memang Mesias Orang Yang Diurapi Untuk Memberitakan Keselamatan Bagi Orang Israel Karena Orang Israel Gak Selamat Mereka Mereka Gak Mampu Menjalankan Taurat Itu Berat Iya Cuman Kenapa Kadang-kadang Itu Alaf Masa Asalnya Budha Aja Otan Tiba-tiba Masuk Langsung Diserang Ini Alaf Bukan Dari Kristen Dari Budha Katanya Otan Bukan Dari Kristen Diserang Semua Diserang Sama Dia Apalagi Saya Cuman Ya Itulah Otan Kalau Gak Gak Bikin Gadung Gak Kayaknya Gak Makan Fitnah Fitnah Mereka Jadi Jelas Disini Udah Saya Bahas Tadi Bahas Saya Di Hitan Sesuai Dengan Firman Sesuai Dengan Firman Tuhan Kalian Dalam Lukas Fasal 21 Dalam Imamat Fasal 17 Jelas Disana Tentang Hitan Dan Saya Di Hitan Gitu Loh Dua Kalau Mereka Bersikirnya Begini Kalau Misalkan Orang Muslim Itu Katanya Pada Banyak Mayoritas Apalagi Santri Santri Pada Miskin Miskin Katanya Karena Diajarkan Mendahulukan Dunia Saya Bila Kalau Orang Muslim Itu Kan Di Quran Aja Kita Kesenangan Dunia Itu Cuma Sementara 60-70 Tahun Selesai Mati Jadi Kaya Juga Percuma Miskin Gak Lama Juga 67 Tahun Mati Negara Sekuler Negara Negara Barat Kan Kaya Raya Keduniaan Mereka Luar Biasa Tapi Mereka Gak Ada Ujung Mereka Cari Islam Ujung Banjir Mualaf Di Eropa Kan Saya Bawa Merti Saya Gini Pak Ustaz Orang Muslim Yang Kaya Banyak Emang Setiap Orang Muslim Pasti Miskin Enggak Mereka Diajarkannya Dari Untuk Mualaf Mualaf Baru Yang Saya Sahadatkan Insyaallah Hari Minggu Malam Malam Senin Insyaallah Saya Akan Bersama Dengan Ustaz Sugi 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 Pak Putungan Untuk Menyadatkan Orang Insyaallah Saya Akan Live Di Channel Lipus Kristian Nah Orang Orang Ini Perlu Dibina Bina Dari Segi Keislaman Dan Pengikisan Sisa Akidah Mengikis Sisa Akidah Gimana Salah Satunya Mungkin Bisa Melalui Buku Buku Kristologis Misalnya Saya Ambil Contoh Misalnya Karangan Itu Bisa Untuk Mengikis Akidah Karena Kalau Mu'alaf Ini Dua Upaya Yang Akan Kita Upayakan Ke Mereka Pengikiskan Sisa Akidah Move On Gak Yang Kedua Setelah Dia Move On Baru Kita Sisipkan Agama Islam Karena Kalau Langsung Sisipkan Agama Islam Begitu Berat Karena Dia Masih Islam Dalam Keadaan Sudah Dewasa Bukan Dalam Keadaan Masih Kanak Kanak Jadi Susah Juga Langsung Bangun Dalam Keadaan Seperti Jadi Adakan Dulu Pengikisan Sisa Sisa Akidah Penafian Terhadap Menafikan Keyakinan Kepada Selain Allah Baru Setelah Dinafikan Kita Sukses Menafikan Keyakinan Mereka Terhadap Tuhan Yang Lama Maka Kita Masukkan Keyakinan Kepada Allah Ta'ala Dengan Akidah Islam Dengan Ajaran Akidah Kita Gitu Gak Langsung Diisi Berat Langsung Makanan Keras Gak Bisa Dibersihin Dulu Sisa Akidah Yang Lama Salah Satunya Pembinaannya Selain Pembinaan Iqro'an Atau Mengaji Al-Quran Selain Itu Juga Harus Ada Buku-buku Kristologi Saya Menyarankan Catatannya Insan LSM Mokoginta Misalnya Almarhum Insan LSM Mokoginta Bagus Buku-bukunya Atau Mungkin Ustadz Menahem Ali Atau Karangannya Ustadz Edi Prayitno Kalau ada ya Catatan-catatannya Mereka Atau Ustadz Siapa ini Yang Di Ayah Sofia Ini Apa Ustadz Siapa itu Antonius Kainama Garamatan Fadlan Garamatan Itu kan Mulaf-mulaf Seperti itu Bisa Diambil Untuk Bagaimana Sisa Akhidah Lama Itu Bisa Dibersihkan Kemudian Kita Siisi Masukkan Keyakinan Kepada Allah La Ilaha La Ilaha Dulu Baru Apa Apa Namanya La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Dulu Baru Ilallah La Ilaha Dulu Baru Ilallah Jadi Bersihkan Dulu Ilah Baru Ilallah Kecuali Allah Jangan Langsung Ilallah Langsung Kecuali Allah Enggak 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 Usah Langsung Ke Allah Tapi Bersihkan Dulu Baru Setelah Itu Kita Mungkin Itu Metode Untuk Para Mu'alaf Perbeda Dengan Kepada Orang Langsung Saja Ke Allah Dia Kan Gak Pernah Musrik Saya Sudah Saya Katakan Tari Hampir Dua Tahun Bahkan Sudah Dipendah Pesantren Kaget Saya Bukan Istifar Malah Nyebut Darah Siapa Darah Tuhan Darah Yesus Ya Kan Darah Yesus Yang Berkuasa Saya Biasa Begitu Oh Tuhan Yesus Bahkan Sudah Belajar Khutbah Pun Masih Allah Allah Berfirman Allah Kata Allah Masih Tidak Melekat Allah Itu Susah Dapat Bukan Allah Tapi Allah Susah Kan Nah Bersihkan Dulu Yang itu Baru Kita Sisipkan Illallah Kecuali Allah Nah Itu Metode Pendidikan Kepada Ini Yang Perlu Kita Galang Nah Anda Bantu Bukan Bantu Saya Bantu Apa Yang Sedang Saya Upayakan Itu Saya Gak Mau Bantuan Apapun Kecuali Untuk Yang Saya Bina Ini Sekali Lagi Begitu Ya Jadi Jelas Itu Apa Yang Lahannya Kan Udah Ada Terus Biaya Untuk Bangun Yang Nggak Ada Alhamdulillah Sudah Ada sedikit Si Insyaallah Sudah Ada sedikit Ada sedikit Alhamdulillah Mungkin Sekitar Dua Jutaan Tapi Belum Cukup Untuk Beli Semen Batu Sama Sama Fondasinya Belum Bisa Ada Sekitar Dua Juta Yang saya Hampir Tiga Juta Menunggu Mudah Mudah Ada Allah S.W.T. Gerakan Kekuasaannya Kuasanya Untuk Bisa Mendatangkan Resiki Insyaallah Tapi Lahannya Sudah Dibebaskan Dan Sudah Diukur Kemarin Sudah Dimuamalahkan Sudah Selesai Dibebaskan Lahan Dan Tinggal Tahap Pembangunan Tahap Pembangunan Baru Mulai Pondasinya Insyaallah Bagaimana Ada Hajatan Bisa Ditambahkan Dengan Kanopi Apa Namanya Tenda Yang konstruksi Besi Bisa Yang Bongkar Pasang Itu Bisa Disambung Begitu Dibongkar Pasang Tapi Karena Mu'alafnya Juga Yang saya Data Itu Gak Sampai 20an Gak Sampai 30 Kalau Bangun Besar Jadi Yang Sekarang Ada Yang Insyaallah Saya Upayakan Baru Kemudian Diupayakan Gubuk Untuk Para Mu'alaf Walaupun Hanya Berdinding Berdinding Bambu Cincang Sama Atapkan Beratapkan Rumbia Apa Rumbia Kalau Bahasa Indonesia Pohon Pohon Sagu Atap Pohon Sagu Yang Penting Gak Kehujanan Dan Mu'alaf Yang Saya Syahadatkan Kemudian Mereka Terancam Bahasanya Kok Kasar Yang Mendapatkan Perlakuan Kurang Layak Atau Ingin Hijrah Dari Kampungnya Insyaallah Saya Sediakan Untuk Bernaung Sementara Untuk Bernaung Sementara Dananya Dari mana Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya kira Begitu Saya Ya Insyaallah Nanti ada Yang tergerak Hatinya Bantu Gitu ya Pak Ustadz Supaya Bisa cepat Mudah Mudah Ya Mudah Mudah Insyaallah Ingat Kita kan Baik Pasti Ya Allah Meridoi Pak Ustadz Betul Sekali Karena Sekali lagi Daerah Saya itu Saya malah Kerepotan Kok Kerepotan Kayak Tidak Ikhlas Bahasanya Maksudnya Kerepotan Menyahatkan Orang Maksudnya Gimana Bahasanya Yang Paling Lembut Bisa Dibilang Sebanyak Begitu Ngantri Orang Yang Minta Disyahatkan Kan Banyak Ustadz Anehnya Mereka Maunya Saya Yang Disyahatkan Aneh Juga Termasuk Ya Gak Tau juga Bagaimana Iya Nah Banyak Ini Insyaallah Ada dua Atau berapa Orang Lagi Hari Minggu Malam Akan Disyahatkan Nanti Insyaallah Saya live Di channel Filipus Kristian Nah Itu juga Takutnya Ini Setelah Disyahatkan Mereka Akan Mendapatkan Perlakuan Yang Kurang Menyenakan Di lingkungan Mereka Sehingga Mereka Akan Hijrah Nah Itu Saya mulai Malah Dalam Menasyaratkan Orang Itu Saya Berfikir Nasibnya Gitu Setelah Islam Kasian Apakah Dia aman Di tengah Keluarganya Atau Kalau Dia hijrah Hijrah Kemana Saya Baru Bisa Menampung Baru Punya Tanah Bukan Punya Saya Juga Punya Umat Ada Yang Di Apa Namanya Diwakafkan Itu Para Donator Yang Mewakafkan Itu Baru Punya Tanah Wakaf 20x20 Kan Tidak Bisa Untuk Beberapa Keluarga Beberapa Kakak Malah Belum Ada Bangunannya Juga Kan Waduh Masya Allah Harus Disegerakan Tetapi Insya Allah Kalau Memang Ini Untuk Niatnya Untuk Allah Ta'ala Insya Allah Akan Ada Banyak Yang Akan Membantu Insya Allah Allah Akan Gerakan Makhluknya Kalau Allah Tidak Menggerakan Anda Allah Akan Gerakan Lautan Untuk Berda'wah Allah Akan Gerakan Langit Untuk Berda'wah Menurunkan Hujan Air Bah Dan Sebagainya Allah Akan Menggerakan Gunung Untuk Meletuskan Semburannya Untuk Berda'wah Juga Memperingatkan Kita Kalau Tidak Maka Kita Kalau Kita Tidak Mau Seperti Itu Maka Marilah Kita Berda'wah Bersama Sama Berda'wah Enggak Harus Jadi Pembicara Seperti Filipus Kertian Menopang Dengan Like Comment And Share Udah Berda'wah Lebih Daripada Itu Lebih Bagus Lebih Baik Orang Muslim Itu Yang disebut Berjihad Itu Bukannya Perang Secara Fisik Tapi Seperti Berda'wah Dan Membantu Sesama Membutuhkan Makanya Saya pernah Protes Sama Ustadz Saya Di Pondok Pusantren Saya pernah Protes Kita Kalau Mati Dalam Keadaan Berda'wah Apa Bisa Disebut Mujahid Mujahidin Mujahidah Apa Bisa Disebut Mati Masih Relevan Istilah Mati Syahid Di Zaman Nau Saya Rasa Enggak Ustadz Astagfirullah Kata Siapa Kata Saya Nih Nih Saya Bilang Astagfirullah Fadli Kok Gitu Si Mikirnya Iya Kan Mati Syahid Harus Perang Harus Nelan Bom Kan Kayak Orang Orang Yang Orang Yang Dibayar Untuk Merusak Islam Itu Seperti Teroris Itu Orang Yang Dibayar Untuk Merusak Islam Itu Mereka Sampai Bom Bunuh Diri Untuk Mencari Syahid Harus Begitu Kalau Kita Kan Dawa Apa Yang Dijelaskan Oleh Masya Allah Justru Kita Nantinya Katanya Ini Kata Kata Bukan Kata Saya Justru Kita Pada Akhirnya Akan Bersama Sama Dengan Para Syuhada Pada Saat Kita Nanti Di Surga Disuruh Masuk Surga Duluan Kenapa Umat Muhammad Daripada Umat Terdahulu Katanya Si Para Syahid Para Mujahid Misalnya Para Mujahid Misalnya Para Mujahid Badar Misalnya Atau Para Mujahid Kondak Misalnya Para Mujahid Para Syuhada Misalnya Akan Bertanya Ya Rasul Kok Mereka Duluan Kan Mereka Bukan Orang Syahid Mereka Kok Utuh Utuh Aja Kita Sudah Kehilangan Tangan Mereka Masuk Surga Dalam Tangan 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 Kaki Tangan Kepala Mereka Kok Begini Mereka Bertanya Bukan Ngeluh Kok Begini Mereka Badan Mereka Utuh Maka Dibukalah Dadanya Orang Para Dai Ternyata Yang rusak Hatinya Hancur Hatinya Diludahi Hancur Hatinya Di Fitnah Hancur 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 Di Penggal Penggal Kayak Di Blender Hatinya Lebih Parah Para Suhada Perang Badat Dan Perang Uhud Ternyata Mereka Jauh Lebih Parah Dari Kita Jatuh Tangan Jatuh Kaki Jatuh Kepala Jatuh Telinga Jatuh Putus Putus Leher Putus Kepala Mereka Hati Mereka Kayak Diblender Hancur Karena Berdakwah Dimaki Maki Oten Berdakwah Dimaki Munafik Berdakwah Sendiri Tidak Ditolong Sesama Kau Muslimin Sakit Hati Dimarahi Keluarga Mereka Menjadi Dai Dengan Makian Dengan Fitnahan Yang Luar Biasa Mereka Harus Menahannya Kita Kita Enggak Tinggal Maju Perang Kita Rasulullah Berkata Kepada Syuhada Badar Kita Enggak Tinggal Maju Perang Mati Dapat Pahla Syahid Ganjaran Syurga Mereka Dua Tiga Kali Bolak Balik Diludahi Dimarahi Difitnah Kayak Oten Filippus Kertian Katanya Karena Harta Padahal Sampai Sekarang Alhamdulillah Enggak Hujan Kalau Hujan Saya Enggak Bisa Live Itu Kan Saya Ngelu Lagi Ntar Minta Dana Lagi Dituduh Saya Ngelu Aja Kan Ini Ngobrol Santai Itu Yang Saya Alami Saya Dituduh Masuk Islam Karena Harta Katanya Bahkan Satu Batok Kelapa Satu Tempurung Tanah Saya Enggak Punya Satu Kepal Tanah Satu Jengkal Tana Saya Enggak Punya Sekarang Alhamdulillah Punya Sekitar 400 Meter Persegi Tapi Bukan Punya Saya Punya Umat Buat Bangun Shola Dan Gubuk Muala Bukan Punya Saya Saya Ntar Numpang Di Situ Kok Saya Kalau Saya Mau Kan Pasti Saya Sudah Kaya Di Setiap Dakwah Saya Kemarin Saya Baru Dari Jogja Ya Pergi Pondok Jeraka Gunung Kidul Pondok Hidayah Jeraka Daerah Jeraka Saya Juga Ke Kulon Progo Daerah Kalibawang Saya Juga Ke Arimatea Untuk Isi Kajian Di Sana Kota Kota Di Kota Pusat Kota Yogyakarta Terus Saya Ke Mana Lagi Berbagai Tempat Kemagelang Isi Kajian Kajian Di Sana Pulang Gak Bawa Apa-apa Kalau Saya Setiap Kajian Dibayar Gak 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 Sejuta Aja Perkajian Bayangkan Itu Dua Minggu Saya Di Jawa Paling-paling Satu Kali Kajian Saja Mungkin Sejuta Paling Saya pulang 30 Juta Pulang-pulang Sudah Bisa Bangun Rumah Waktinya Sekarang Gak Punya Apa-apa Kendaraan Aja Cuma Supra Butut Itu Pun Warisan Mertua Bukan Punya Saya Jadi Apa Yang Tapi kok Fitnanya Mengarah Ke Kesitu Anehnya Para oten Yang memfitnah Di sisi lain Mereka Menawarkan Harta Menawarkan Uang Untuk Saya Kembali Atau Minimal Berhenti Dengan Ocehan Saya Di Metros Kan Lucu Nanti Kalau saya Ikutkan Saya Jadi Gak Berkualitas Jadi Murtadini Yang Gak Berkualitas Karena Dibeli Kan Kok gak Pikir Sampai Situ Satu Yang Kedua Di fitnah Karena Harta Ya Allah Tadi Saya Jelaskan Karena Jabatan Karena Tahta Saya PNS Bukan Pengusaha Bukan Direktur Bukan Kan Saya Sudah Jelas Tadi Saya Kerja Di Bang Bangunan Jadi Tukang Ojek Dan Sebagainya Tukang Angkat Barang Dagangan Orang Ke Pasar Subuh Subuh Mbak Mbak Subuh Saya langsung Nyari Oma Oma Untuk Ke pasar Jualan Sayur Ngangkat Barang Kesana Sama Nyari Kelapa Seribu Satu Biji Alhamdulillah Kadang Sampai 60 Biji 50 Biji Tapi Kelapa Mertua Yang Jatuh Yang Kering Jatuh Saya Jual Disini Kan Ada Pengepul Kelapanya Seribu Per Biji Kadang Saya Dapat 40 30 Alhamdulillah Lumayan Buat Beli Beli Apa Ada Ada Juga Fitnah Karena Wanita Kan Sudah Saya Katakan Saya Masuk Islam 2009 Tanggal 2 Februari Nika 2016 Korelasinya Dimana 7 Tahun Loh bro Saya Ngejomblo Hampir Kagak Laku Mereka Gak Tau Yang Sebenarnya Hanya Menfitnah Aja Makanya Saat Saya Posting Keadaan Rumah Saya Yang Bocor Bocor Yang Kalau Hujan Kehujanan Anak Saya Makan Nasi Sama Garam Ditaruh Minyak Bekas Minyak Jelanta Atau Apa Namanya Bekas Goreng Sayur Dan Segala Macam Minyak Bekas Taruh Garam Sama Masako Terus Pakai Nasi Saat Saya Muat Itu Terus Direplod Lagi Di Upload Lagi Sugi Kristiologi Di Salam Akal Sehat Channel Saya Dituding Lagi Meminta Dana Makanya Bantuan Kemarin Bantuan Banyak Sampai Berapa Sampai Nyaris 20 juta Loh Dapat 20 juta Tapi kok Filumus Kristian Gak Punya Mobil Mewah Misalnya Atau Motor Mewah Misalnya Atau Rumah Misalnya Kok Gak Punya Ya Atau Misalnya Udah Bangun Pandasi Pondasi Gak 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 Kenapa Lawang Yang Saya Dapat Saya Bagikan Lagi Kepada Anak Yatim Disekitar Banyak Anak Yatim Ada Janda Sudah Tua Kasian Ada Para Muallaf Saya Bagi Termasuk Sergio Nur Ain Terus Ada Muallaf Yang Lain Insya Allah Besok Akan Ketambahan Muallaf Juga Dua orang Di Pusat Kota Orang Orang Seperti Ini Ini Yang Saya Bagi Semua Tersisa Saya Tidak Tidur Kecuali Semua Uang Sudah Selesai Saya Bagikan Gak Ada Yang Tersisa Saya Tersisa Ada Sedikit Saya Beli Waktu itu Satu Karung Beras Tapi Sudah Habis Sekarang Karena Sudah Berapa Bulan Lalu Sekarang Kembali Ngitung Liter Lagi Setiap Kali Masak Ke Warung Lalu Setiap Kali Masak Ke Warung Lalu Beli Per Liter Biar Kita Gak Mati Dalam Keadaan Menimbun Beras Tetapi Yang Lain Kelaparan Nah Seperti Itu Yang Diajarkan Guru Saya Bukan Berarti Saya Cinta Kemiskinan Astagfirullah Ini Gila Gila Juga Kalau Saya Ke Kalimantan Saya Ke Jawa Untuk Berapa Pakai Tiket Kan Gak Mungkin Dibayar Pakai Jikir Nah Kalau Itu Kalian Ada Yang Bayarin Saya Pergi Kalau Enggak Saya Enggak Pergi Buat Apa Juga Saya Pergi Enggak Dibayar Tapi Bayarin Dok Tiket Saya Agar Kalau Kasih Uang Kan Ntar Dituduh Saya Pakai Uang Kan Yang Berbentuk Fisik Begitu Boleh Gak Apa Bantu Filipus Kertian Seperti Itu Beda Kurang Beda Tapi Masih 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 Fitnah Sampai Sekarang Sampai Hari Ini Di fitnah Ntar Saya Tunjukin Chatting Chatting Inbox Inbox Di messengernya Oten Oten Ini Ke Saya Luar Biasa Astagfirullah Lajim Jadi Seperti Itu Luar Biasa Sudah Saya Jelaskan Saya Ini Membenci Islam Luar Biasa Dulu Saya Menyakiti Orang Islam Lempar Barang Najis Benda Yang Najis Kedalam Masjid Saya Memukul Fisik Menyakiti Fisiknya Orang Islam Sebagai Yang bermartabat Saya Sering Mukulin Orang Puasa Ngerokok Depan Masjid Satu Bulan Puasa Itu Saya Kurang Ajar Pada Waktu Itu Orang Lewat Pawai Apa Namanya Karnaval Takbiran Konvoy Takbiran Malam Takbiran Saya Lempar Sehari Dua Hari Sebelum Malam Takbiran Sudah Ngumpul Berapa Kubik Batu Saya Di Atas Gunung Buat Ngehujani Para Orang Yang Teriak Allah Akbar Itu Kerjaan Saya Saking Jeleknya Bahkan Sering Lempar Masjid Pakai Kotoran Apa Namanya Pakai Batu Paling Jelek Sudah Saya Apalagi Yang Orang Islam Sering Saya Sakiti Apa Iya Jelek Banget Nah Sekarang Karena Saya Tidak Menemukan Kesalahan Dalam Islam Kesalahan Al-Quran Kesalahan Muhammad Saya Harus Adil Bahwa Saya Harus Merubah Sikap Bahwa Ternyata Saya Harus Mengakui Harus Mengalah Pada Kebenaran Yang Salah Selama Ini Bukan Muhammad Bukan Islam Bukan Al-Quran Saya Yang Salah Nah Selama Ini Kalian Belum Tahu Makanya Masih Terus Mengujat Jadi Saya Paham Perasaan Seperti Itu Saya Pernah Jadi Orang Seperti Itu Juga Mana Mungkin Kan Saya Masuk Islam Sekonyong Tanpa Berfikir Orang Saya Tomatan Sekolah Alkitab Merauke Kok Sekolah Alkitab Karismatik Istilahnya Pendeta Evangelis Kan Kalau Orang Umum Pendeta Kita Mengatakan Hamba Tuhan Gembala Tematan Saya Lulusan Tingkat 2 Sekolah Alkitab Merauke Angkatan 10 11 Pasti Juga Teman-teman Saya Lagi Nonton Tahu Bisa Di Crosscheck Saya Punya Bukti Bukti Fisik Ya Kalaupun Bukti Bukti Data Data Saya Dihapus Itu Kan Gak Masalah Kan Data Bisa Dihapus Bisa Dibuat Tapi Bukti Bukti Fisik Yang Saya Simpan Juga Gak Bisa Berbohong Dan Gak Bisa Dipungkiri Tapi Karena Apa Namanya Agama Islam Udah Jelas Benar Dan Hanya Orang Yang Berakal Sehat Yang Diberikan Pengertian Dan Ya Ulil albab Untuk Orang Untuk Orang Yang Ulil albab Orang Orang Yang Berfikir Ya Orang Orang Yang Pikirannya Cuman Dunia Orang Yang Pikirnya Hanya Seputaran Perut Dan Apa Yang Di Sekitar Perut Ya Gak Mungkin Gak Bakal Temukan Hidayah Percayalah Gak Bakal Temukan Hidayah Karena Udah Akar Pahit Di Dalam Hatinya Saya Juga Punya Seperti Dulu Tapi Karena Sebagai Seorang Pencari Tuhan Sejati Saya Juga Harus Adil Dengan Keputusan Adil Dengan Sikap Saya Saat Saya Kalah Saya Harus Memeluk Islam Walaupun Dengan Terpaksa Saya Memeluk Islam Akhirnya Hidayah Yang Sebenarnya Saya Dapatkan Ketika Diponok Pesantren Ketika Tidak Ditemukan Islam Kesalahan Dalam Islam Kesalahan Dalam Agama Islam Dan Al-Quran Ajaran Ajarannya Nah Maka Hidayah Yang Sebenarnya Akan Turun Nah Hidayah Yang Sebenarnya Akan Turun Anda Akan Merasakan Hal Yang Luar Biasa Mungkin Itu Yang Anda Katakan Diurapi Dengan Ruhul Kudus Menangis Kagak Karuan Dengar Al-Fatihah Padahal Kagak Paham Juga Artinya Berakhir Saya Paham Iya Dengar Bismillah Ar-Rahman Alhamdulillah Ya Rabbil Al-Alam Dengar Tengar 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 Sentuhan Mungkin Itu Yang Otain Katakan Rul Kudus Tapi Saya Tengar Menyebut Itu Rul Kudus Itu Yang Disebut Dengan Hidayah Itu Yang Disebut Dengan Hidayah Allah Keikhlasan Yang Diherdiakan Oleh Allah Untuk Memahami Menerima Dengan Ikhlas Kebenaran Islam Kalau enggak, orang yang sudah dapatkan rasa ini Nah, dia enggak cinta dunia bro Dia enggak akan cinta dunia Dia akan jadi mu'alaf yang kafah, insya Allah Bukan mu'alaf yang odong-odong Seperti murtadin odong-odong Bukan mu'alaf seperti itu Buktinya Bukan hanya mu'alaf aja yang kafah Pak Ustadz, muslim juga harus kafah Iya, harus kafah juga kan Buktinya saya mu'alaf Tapi pernah jadi imam masjid Ada kok SK saya Pernah jadi imam, diangkat jadi imam utama Imam tunggal Di salah satu masjid mu'alaf Ketik mu'alaf bom banon di Youtube Ketik mu'alaf bom banon di Youtube Anda akan temukan video saya Saya imam di situ Pernah jadi imam memimpin umat Tapi umatnya para mu'alaf juga semua Ada yang enggak mu'alaf tapi mereka setuju mengangkat saya Menjadi imam Bukan duduk di bawah aja mendengarkan Tapi menjadi pembicara Menjadi orang, menjadi speaker Kebenaran Islam Jadi seperti itu Artinya bukan saya pamer Apa yang saya Keikhlasan, hidayah yang kita dapatkan Maka Sesungguhnya Islam masuk dalam diri kita Bukan kita yang masuk ke diri kita Yang masuk dalam Islam Tapi Islam yang masuk dalam diri kita Maka kita akan Jauh daripada cinta dunia Insya Allah seperti itu Dan kemiskinan merupakan teman sejati Untuk apa? Untuk mengingat Allah Justru kekayaan juga adalah ujian Ujian itu bukan hanya kesusahan, kemiskinan, kepapahan Tapi kekayaan, keberhasilan, kesuksesan Juga adalah ujian dari Allah Jangan-jangan dengan diberi kekayaan Filipus kerjaan jadi malah sholat Eh lupa Atau saya enggak sholat Saya sudah punya segala sesuatu Tujuh turunan saya enggak akan miskin misalnya Lah Takabur akhirnya diambil oleh Allah Selesai sudah Minimal diambil nikmatnya oleh Allah Selesai Punya harta tapi punya penyakit Punya harta tapi enggak bisa menikmati Atau punya harta tapi akhirnya meninggal Kan begitu Jadi ukurannya itu keiman dalam Islam seperti itu Jadi Filipus kerjaan miskin Bukan kutukan Karena Nabi Isa juga enggak punya rumah Kalau miskin adalah kutukan Nabi Isa adalah orang yang terkutuk Karena enggak punya rumah sampai mati Kalau jomblo kutukan Nabi Isa juga jomblo bro Sampai mati Kagak nikah Jadi hal itu Keimanan itulah yang paling penting Di dalam beragama Jangan dinilai dari segi Lahirianya Lahirianya Kan aneh kalau orientasi agama Orientasi keyakinan Menuju kepada keduniaan Kan lucu agama apa tuh Kan agama deh Saya rasa itu Oh Stad ini ada Pesan-pesan yang mau disampaikan enggak Ini kita udah Satu jam setengah Ini udah lumayan Lama ini Pesan-pesan yang mau disampaikan Untuk para mu'alaf Atau Para pemirsa ini Yang lagi nonton Apa ya pesan-pesan saya Kepada para mu'alaf Peluklah hidayahmu Peganglah hidayahmu Atau Kalau bisa gigit Dengan gigi geraham Dan jangan lepaskan hidayah itu Pelajarilah Islam Setelah kau bersyahadat Cari tahu Jangan menunggu bola Kejarlah bola Untuk menemukan hidayah Yang sesungguhnya Satu Kemudian kepada calon mu'alaf Buru-buru lah Anda enggak rugi Kalau jadi muslim Anda enggak akan Disebut gila Kalau Anda menjadi Susah Karena Dinulislam Hanya Bani Kufar Yang mengatakan itu Kemudian Bagi orang Islam Marilah kita bahu Membahu Di dalam Membenting umat Dari upaya pemurtadan Karena pemurtadan Yang ada Ini sudah menjamur Tapi walaupun Islam juga sih Yang Masih level di atas Jangan sampai mereka Membuntuti kita Jangan sampai mereka Level mereka Naik Sekecil-kecilnya Peningkatan Pemurtadan Kita harus tetap Memback up Membentengi itu Nah bagaimana caranya Enggak jadi Filipus Kristian Jadi penopang Filipus Kristian Minimal like Comment and share Subscribe Udah jadi Bagian dari Da'wahnya Filipus Kristian Insya Allah Saya ikhlas Pahala saya Dibagi dua Dengan Anda Di yaumil lahir Insya Allah Saya ikhlas Setiap Perbuatan Amalan Da'wah saya Dibagi Dengan Anda Yang Mau menopang Da'wah-da'wah Para 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 Kristolog Para Apologet Para Mu'allaf Para Mubalik Islam Para Da'i Da'i Islam Para Asatid Para Ulama Insya Allah Saya Apa Namanya Ikhlaskan Da'wah Saya Dibagi Rata Sama Dengan Kalian Karena Rasul Setelah Sendiri Telah Berkata Bahwa Barang siapa Membantu Agama Membantu Orang Berbuat Baik Melakukan Kebaikan Maka Dia akan Mendapatkan Pahala Orang Yang Melakukan Kebaikan Tanpa Mengurangi Pahala Orang Yang Melakukan Kebaikan Itu Kata Rasul Bukan Kata Capres Karena Kata Capres Belum Tentu Benar Setahun Dua Tahun Belum Ada Realisasinya Tapi Kalau Kata Allah Kata Rasul Insya Allah Hakul Yakin Pasti Benar Insya Allah Jadi Allah Berkata Bahwa Barang siapa Membantu Orang Menuju Kepada Kebaikan Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Kebaikan Orang Yang Melakukan Kebaikan Tanpa Mengurangi Pahala Orang Yang Melakukan Kebaikan Tersebut Itu Janji Perkataan Rasul Sendiri Untuk Mendapatkan Pahala Da'wah Filipus Kristian Gampang Aja Tinggal Topang Tekan Jempol Itu Gratis Yang Paling Mudah Like Kalau Enggak Comment Memberi Doa Dan Semangat Mau Yang Lebih Disubscribe Mau Yang Lebih Lagi Dishare Yang Enggak Mampu Yang Enggak Mampu Minimal Berdoa Ya Allah Sehatkan Filipus Kristian Panjangkan Usianya Supaya Bisa Membentengi Umat Dari Bani Oten Minimal Begitu Insya Allah Melekat Lewat Dicatat Insya Allah Jadi Hakul Kopul Terkobulkan Kan Begitu Kelebihan Dibantu Ya Mbok Ya Dibantu Dibantulah Apa yang Dilakukan Da'wah Para Pendakwa Ini Ya Dibantu Ya Bukan Membantu Pendakwa Tapi Yang Dikerjakannya Itu Yang Kita Turut Bersama Sama Namanya Kurut Fisa Bililabi Ang Walikum Wa Ang Fusikum Ya Dengan Harta Dan Diri Kami Dengan Diri Kalian Dengan Harta Begitu Harusnya Kalau Begini Kita Umat Islam Ansor Dan Islam Muhajirin Muallaf Bers Bersatu Bersatu Maka Hidayah Akan Terpancar Seperti Kota Yang Memancarkan Hidayah Seperti Itu Hidayah Akan Terpancar Keseluruh Alam Bani Oten Akan Kesurupan Karena Gak Bisa Masuk Kedalam Untuk Memenangkan Jiwa-jiwa Kepada Kemungkaran Ya Dan Pahalanya Sampai Kapan Ya Sampai Kita Mati Insyaallah Dakwah Itu Akan Tetap Terus Memberikan Pahala Kepada Kita Walaupun Kita Sudah Tinggal Di Bawah Tanah Insyaallah Akan Menjadi Amal Jariah Lekal Jadi Penonton Doang Berdoa Aja Kagak Ngelike Aja Kagak Ngeshare Aja Kagak Bantu Kagak Semua Kagak Doa Kagak Ente Mau Dapat Yang Mana Ente Surga Yang Mana Pilih Surga Yang Mana Surga Yang Ngekos Ya Nggak Mungkin Kan Boroboro Cinta Surga Yang Dapat Surga Baunya Itu Kagak Dapat Ya Seperti Itu Saya Kira Itu Siapa Pesan Saya Dan Mudah Mudah Tetap Terteguh Membentengi Umat Dari Upaya Pemurtadan Di Daerah Saya Terutama Alhamdulillah Daerah Saya Banjir Mu'alaf Saya Kira Pesan Saya Ya Udah Kalau Gitu Nanti Kalau Misalkan Nanti Bagi Pemirsa Yang Ingin Menyaksikan Apa Nanti Ada Acara Ini Persyahadatan Mu'alaf Ya Pak Ustad Ya Silahkan Ke Filipus Kristian Silahkan Ke Filipus Kristian Channel Di Youtube Yang Belum Subscribe Di Share Di Like Dan Jangan Lupa Kasi Komen Kalau Gitu Saya Sudahkan Sampai Disini Pak Ustad Terima Kasih Atas Kehadirannya Dan Ilmu Ilmunya Pengalaman Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Semoga Nanti Di lain Kesempatan Kita Bincang Bincang Lagi Pak Ustad Saya Juga Setiap Live Kirimkan Link Untuk Saya Masuk Atau Enggak Tetap Harus Dikirim Terima Kasih Pak Ustad Dan Juga Untuk Yang Sudah Hadir Live Comment Terima Kasih Semuanya Jadi Saya Akhir Sampai Disini Untuk Acara Malam Ini Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh